Intro Shalom papa mama dan adik-adik Sebelum kita memulai ibadah perhatikan panduan berikut ini ya Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan Selama mengikuti ibadah adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus Selamat beribadah Shalom adik-adik Selamat pagi dan selamat hari minggu Nah adik-adik kasih dalam Tuhan Kita yakin semuanya kita sehat ya Dan kita akan menjalani ibadah pada saat ini Dan saat ini kakak, kak Deni bersama dengan kakak Tiana Nah ya akan membantu jalannya ibadah pada hari ini Tema kita menggunakan talenta untuk kemuliaan Tuhan Wah hebat ya Tema apa itu talenta? Apa ya talenta itu semacam kematarnya Atau kematarnya Nah adik-adik Jadi kemuliaan Tuhan kepada kita Ya oke Adik-adik kita akan masuk dalam waktu dan salam Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Salam Kasih dari Tuhan Yesus untuk kita anak-anaknya Salam juga Ya kita memuji Tuhan Segala puji syukur Jawa putih syukur Tuhan yang bagimu Tuhan Sebab kau yang menganggap di puja Tapi mau bersorak di kita namamu Jawa putih syukur Tuhan Yesus untuk kita anak-anaknya Tuhan Yesus untuk kita anak-anaknya Jawa putih syukur Tuhan Yesus untuk kita anak-anaknya Haleluya Solana Haleluya Solana Haleluya Haleluya Nah adik-adik esel Tuhan Akan punya pertanyaan nih Mudah-mudahan adik-adik juga bisa menjawab Nah adik-adik esel Tuhan Akan mau bertanya juga Apakah setiap orang itu punya kalinta Oh iya kakak Dini Pasti Cuma kalinta kita itu pasti berbeda-beda Ada orang yang mungkin Lebih banyak kalian tanya Ada juga orang yang mungkin Wah iya ya Artinya kita anak-anak Tuhan itu Dikaruniai kalinta oleh Tuhan Ya Nah Cuma Selama kita di rumah ini Mungkin kita tidak pernah mengembangkan kalinta kita Ya Mungkin kita pendapatkan akademi ya Kita simpan kalinta Melalui pilihan Tuhan Baik kita di rumah Maupun kita di sekolah Dimanapun kita harus mengembangkan kalinta kita Ya Kalinta kita berbeda-beda Kita tidak yakin Ketika kita mengembangkan kalinta kita Biar kita bersekolah di rumah Belajar di rumah Ya Karena saya yakin Kita pasti bisa Yes Nah Kari-kari kasih telah Tuhan Mari kita berbeda-beda Adik-kari Adik-kari di sebelum Tuhan Kita akan membaca masmur secara berbalasan Ya Di rumah Adik-kari juga buang kitabnya Ya Kita buka masmur 14 Layat 7 Ya Sudah ketemu semuanya Ya Kita membacanya secara berbalasan Kakak membaca kalimat yang keluar Ya Adik-kari di rumah Bersama dengan Kakak Adrena Membaca kalimat yang masuk ke dalam Kita mulai Ya Datanglah kiranya dari Sion Selamatkan bagi Israel Apabila Tuhan memulihkan keadaan rumahnya Maka Yaakub akan bersorak-sorak Israel akan bersuka cita Amin Oke Adik-kari Kita kembali Memuji Tuhan Hanya Dekat alam Sada Aku Tuhan Dekat alam Dekat alam Sada Aku Tenang Dekat alam Dekat alam Dekat alam Sada Dekat alam Tidak Akan Dekat alam Sampai jumpa Sampai jumpa Halo selamat pagi selamat hari minggu bagi kita semua gimana kabarnya hari ini semoga luar biasa minggu lalu kita belajar tentang Nuh dan keluarganya Sebelumnya kita belajar tentang Airba Bahtra Setelah keluarganya selamat dari Airba mereka keluar dari Bahtra Mereka berkumpul bersama-sama mereka berkembang bertumbuh semakin hari semakin banyak kecerunan mereka Mereka selalu menjadi keluarga yang kompak bersatu Nah suatu hari mereka berkat satu sama lain Mari kita mencari sebuah tempat yang luas dan datang Duduk di tempat bersama-sama Kemudian mereka berjalan Terus berjalan ke arah timur Sampai akhirnya mereka mendapat sebuah tanah yang luas dan datang Tanah itu dinamakan Tanah Sinia Luas dan datang Tanah yang begitu bagus untuk mereka membangun sebuah kota Kemudian mereka merencanakan untuk membangun sebuah kota dan sebuah menara yang tinggi Tuhan memperlengkapi mereka dengan bagai macam keahlian Berbagai macam talenta untuk membangun Ada yang diberi talenta untuk membuat batu batak Ada yang diberi talenta untuk membakar batu batak Ada yang diberi talenta untuk menjadi tukang kayu dan sebagainya Kemudian mereka bahu-membangun kota yang mereka rencanakan Suatu hari mereka berpikir Ayo kita bangun sebuah kota yang lebih besar lagi Kita bangun sebuah menara yang tinggi Yang penjaya sampai kelari Mereka kemudian menyiapkan segala bahan-bahannya Menyiapkan batu batak Menyiapkan kayu Mereka bahu-membangun Beri sama, membangun Menara yang rencananya sampai ke langit puncaknya itu Pelan-pelan semua mulai tampak Bangunan menara mulai tampak sedikit-sedikit Tapi sayang Tuhan tidak suka dengan apa yang kita kerjakan Mereka menyumbungkan diri mereka Mereka mau terkenal Mereka mau membangun setuang besar Menara yang puncaknya sampai ke langit Tapi dengan motivasi mereka mau terkenal Mereka merupakan Tuhan Adik-adik sekalian Tuhan tidak senang Tuhan benci Kalau kita menyumbungkan diri Kalau kita menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita Untuk menyumbungkan diri Kita harus menggunakan talenta kita untuk membuat kebaikan Dan untuk kemuliaan Nama Tuhan Jadi adik-adik Bagaimana kelanjutan pembangunan Menara Mabek Kita tunggu cerita berikutnya Minggu depan Tuhan berkat kita semua Amin Pembacaan kita Dari Kejadian pasal 11 Ayat 1 sampai 4 Kejadian pasal 11 Ayat 1 sampai 4 Ada pun seluruh bumi Satu bahasanya Dan satu logatnya Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur Dan menyumpai tanah datar di tanah siniar Lalu menetaplah mereka di sana Mereka berkata Seorang kepada yang lain Marilah kita membuat batu batak Dan membekarnya baik-baik Lalu batak itu Itulah dipakai mereka sebagai batu Dan tergala-gala sebagai tanah liat Juga kata mereka Marilah kita jadikan bagi kita Sebuah kota dengan sebuah menara Yang puncaknya sampai kelari Dan marilah kita cari nama Supaya kita jangan terserah Keseluruh bumi Amin Adik-adik Setelah Tuhan Kita akan menunjukkan Semangat kita sebagai Bukakan syukur kita kepada Tuhan Tuhan Selalu mengingatkan kepada kita Dari Mika pasal 6 Ayat 8 Ya Bisa semuanya Kita akan bacakan Hai manusia Telah diberitahukan kepada Apa yang baik Dan apakah yang dituntut Tuhan Dari padamu Selain Allah Tuhan Mencintai kesetiaan Dan hidup dengan Tentang hati Di hadapan Alamu Kita akan memberikan Kesempatan Kita akan Biar ini Dari nyanyi BKJ 153 Ayat 1 Pakai langsung Terima kasih Terima kasih Terima kasih atas firman yang kami dengar hari ini Firman yang memajarkan kami untuk menggunakan talenta kami hanya untuk kemuliaan Tuhan Kami sudah memberikan persembahan kami kiranya dapat dibenarkan untuk kegiatan sekolah minggu kami Tuhan inilah doa kami Tuhan Yesus kami juga mendoakan orang tua kami dalam pekerjaannya Tuhan berkati dan lindungi orang tua kami jauhkan dari segala bahaya dimanapun mereka bekerja Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Surga kepada kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah dan penyertaanmu Terlebih saat masa-masa sekarang ini Tuhan kami berdoa buat keluarga kami Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu Terlebih saat masa sekarang ini Tuhan kami Yang bersekolah harus belajar dari rumah pun adik-adik yang belum bersekolah Tuhan serta kami Tuhan kami juga berdoa buat guru-guru di sekolah pun guru-guru di sekolah minggu Berikan kami kekuatan dan kesehatan yang baik ya Tuhan Kampungkan saldosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Oke adik-adik ayat hapalan kita pada minggu ini dari Yesaya 29 ayat 20 Ya kembali lagi Ayat hapalan kita untuk minggu ini dari Yesaya 29 ayat 20 Yesaya 29 ayat 20 berbunyi demikian Sebab orang yang gagak sombong akan berakhir dan orang pencemo'o akan habis Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan Yesaya 29 ayat 20 berbunyi demikian Sebab orang yang gagak sombong akan berakhir Dan orang pencemo'o akan habis Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan Amin firman Tuhan Yesaya 29 ayat 20 berbunyi demikian Sebab orang yang gagak sombong akan berakhir Dan orang pencemo'o akan habis Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan Yesaya 29 ayat 20 berbunyi demikian Sebab orang yang gagak sombong akan berakhir Dan orang pencemo'o akan habis Dan setiap orang yang berniat jahat akan dilenyapkan Dan setiap orang yang berniat jahat akan dilenyapkan Yesaya 29 ayat 20 berbunyi demikian Kita memuji Tuhan dari kira-kira jemaah 350 O berkati O berkati kami Dan setiap orang yang berniat jahat akan dilenyapkan Dan setiap orang yang berniat jahat akan dilenyapkan Dan memperkati kita Dan kira-kira Tuhan menyingkari kita dengan wajahnya Amin Adik-adik demikianlah kepada kita pada pagi hari ini Semoga ibadah setelah kita lakukan bersama Membiasa diberkati oleh Tuhan dan kita pun Terus diberkati oleh Allah dan menjelangkan kepada kita Terus kira-kira dan menjelangkan kepada kita Selamat pagi dan selamat pagi Terus kira-kira